Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, menyayangkan sikap tergugat Dewi Robinar yang tidak mengindahkan surat dari LKA Luhak Rambah dan tetap melakukan pemanenan di tanah yang bersengketa seluas 250 hektare. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Yus Rizal, gelar Datuk Padukobosa mengatakan, pihak LKA Luhak Rambah telah menyampaikan surat untuk dilakukan mediasi, namun pihak tergugat Dewi Robinar tidak mau hadir dan saat ini LKA Luhak Rambah telah melayangkan surat ke Komisi 2 DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Dengan isi memohon supaya bisa memediasi serta memanggil Dewi Robinar untuk melakukan mediasi sampai dengan putusan hukum yang tetap. Sementara itu, Hulu Balang Luhak Rambah, Alirman gelar Panglimo Sultan di Bualangurajo mengatakan, sebagai Hulu Balang dirinya meminta kepada pihak yang tidak terkait untuk tidak ikut dalam persoalan ini. Sampaikan kepada mereka, ternyata mereka juga tidak ada, diketemukan juga tidak, diundang belum dapat, jadi kami tadi untuk bisa memediasi, memanggil dari... LKA Luhak Rambah, Kabupaten Rokan Hulu berharap kepada Komisi 2 dan Komisi 1 DPRD Rohul bisa memediasi dan memanggil Dewi Robinar secepatnya, supaya tidak terjadi konflik antara kooperasi dan Dewi Robinar. Dari Rokan Hulu, Ekesya Putra dan Muhtar Lutfi melaporkan.